Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi ja'ala awlada kurrata a'yunina Wassalatu wassalamu ala Sayyidina al-Mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli sediqi wal wafa Amma ba'd Dewan Hakim yang arif dan bijaksana Hadirin kaum muslimin Sebansa setanah air Yang kami banggakan CNN Indonesia Pada tanggal 24 Februari tahun 2024 Merilis sejumlah fakta Ada 10 kasus perundungan yang menghilangkan nyawa santri Sejak tahun 2019 sampai 2024 ini Motif kejadian umumnya sama Mulai dari penganiayaan oleh seniornya Pengeroyokan karena ejekan dan ucapan yang merendahkan Perkelahian karena tersulut emosi Dan belas dendam karena sakit hati Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat Sepanjang tahun 2023 saja Jumlah perundungan di Indonesia mencapai 3.800 kasus Bahkan forum Serikat Guru Indonesia juga mencatat Hampir 50% dari kasus perundungan Dan itu terjadi di jenjang sekolah menengah pertama Bahkan akhir-akhir ini hadirin Kita dikejutkan dengan maraknya Khusus perundungan di jenjang sekolah dasar Siswa SD mendusuk mata adik kelasnya hingga buta Siswa SD dianiaya kakak kelasnya hingga koma Siswa SD membakar temannya hingga meninggal dunia Bahkan pada bulan Maret lalu viral di sosial media Seorang siswa SD dibuli Pakaiannya dilucuti Ia dipukuli oleh teman-temannya sendiri Hingga mengalami goncangan emosi Hadirin Hati kecil kita pun bertanya Mengapa anak SD tega berbuat sekejam ini? Apakah keluarga telah alfa Menanamkan rasa kasih sayang pada sesama? Oleh karena itu Pada kesempatan yang penuh ukuah ini Kami bertiga Akan mengurai kalam ilahi Melalui syarahan yang berjudul Peran keluarga Dalam mengeliminasi perundungan di kalangan remaja Sebagai rujukan Al-Quran Surah Luqman Ayat 18 Berikut ini A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Surah Luqmanirrahim Surah Luqmanirrahim Al-Quran Inna Allah la yuhibbukun lamukhtali ya fakhur Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Dan janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong Dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angku Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong Lagi sangat membangkakan diri Hadirin Abu Bakar Al-Jazairi dalam Aisarut Tafasir Likalamil Aliyil Kabir Jilid 4 halaman 297 menjelaskan bahwa Ayat ini merupakan nasihat luqman kepada anaknya Nasihatnya mengandung budi pekerti Sopan santun dan akhlak tertinggi Jangan memalingkan mukamu dari lawan bicara karena sombong Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar Jilid 7 halaman 5572 menjelaskan Janganlah memalingkan mukamu dari manusia Hadapi orang yang sedang berbicara dengan sepenuh hati Sebab jika berbicara dengan seseorang Namun wajahnya berpaling ke pihak lain Sungguh akan menyinggung perasaan Sikap inilah hadirin Yang sering terjadi dalam pergaulan remaja Di masa pancaroba Dan kedidakstabilan emosinya Amarah mudah membara Jika ada yang tak menghargainya Apalagi di zaman teknologi android ini hadirin Adap terhadap lawan bicara semakin berkurang Setiap orang sibuk dengan gawai di tangan Tanpa memperhatikan kiri dan kanan Bahkan tak menjawab teguran dan sapaan Betul hadirin Inilah yang semestinya menjadi PR orang tua Agar pendidikan tata kerama Ditanamkan sejak dalam keluarga Hadirin Al-Imam Fahrudin Ar-Razi Dalam tafsir mafatihul gaib Just 25 halaman 150 Memaknai tusair dengan tagap buron Kesombongan Sombong karena merasa dirinya paling sempurna Dan merasa dirinya lebih mulia dari yang lainnya Prof. Dr. Sarah Goldstein Seorang pakar psikologi dan peneliti perundungan Dari University of Delaware, Amerika Serikat Dalam tulisannya How people become bullish and how they can be stopped Menjelaskan bahwa Ada dua hal yang paling berpengaruh Sehingga anak-anak menjadi pelaku perundungan Pertama Adegan kekerasan yang ditonton di media Baik di televisi, internet dan game online Kedua Keluarga yang penuh konflik dan hukuman fisik Termasuk pertengkaran kedua orang tua Maka jelaslah hadirin Saudara sebangsa setanah air Bahwa sebenarnya para pelaku perundungan Adalah anak-anak yang bermasalah emosionalnya Sehingga mereka perlu dirangkul Bukan dipukul Mereka perlu diedukasi Bukan dibenci dan dicaji Ayo bantu mereka sembuh dari penyakit emosionalnya Dan peran besar itu Ada pada orang tua Betul hadirin Lalu hadirin Luqman berkata Janganlah berjalan di muka bumi Dengan sombong dan angkuh Karena Allah tidak menyukai Segala kesombongan dan keangkuhan Hadirin Kata mukhtal Berarti sombong yang ditunjukkan dengan tingkah laku Membusungkan dada Memandang hina pada sesama Merasa dialah yang paling hebat dari semuanya Sedangkan kata fahur Kesombongan yang ditunjukkan melalui ucapan Membangga-banggakan diri Karena ingin dipuji dan dihormati Demikian yang ditafsirkan oleh Imam Al-Maragi Dalam tafsir Al-Maragi Just 21 halaman 86 Hadirin Orang yang sombong dan membanggakan diri Tidak pantas berjalan di atas bumi Allah ini Allah berfirman dalam sebuah hadis kutsi Yang dirayatkan oleh Imam At-Tabrani Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman Kemuliaan adalah pakaian ku Dan sombong adalah selendang ku Siapa yang mengambilnya dariku Aku azab dia Astagfirullah Duhai diri Sanggupkah raga ini Menerima azab ilahi Usahlah diri Usahlah diri merasa mulia Hingga menghina dan menganiaya sesama Usahlah manusia menyakiti manusia Karena kita Hanyalah sama-sama hamba Hadirin Sebelum diantar ke sekolah Anak-anak diasuh di rumah Isilah jiwanya dengan iman Dan kasih sayang pada sesama Agar ia takut membuli dan menganiaya Karena Allah akan selalu mengawasinya Sebagaimana ajaran luqman kepada anaknya Dalam Quran surah luqman Ayat 16 Berikut lantunannya Ya bunaya Inna ha In takum If kalah Habatim Min khadal Fatak Fati 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 Fe Fati 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 Al-Fatiha 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 Jangan selalu banggakan diri. Hidup sederhana itu yang dicari. Dekatkan diri pada ilahi. Agar hidupmu selalu diri rohi. Ya salam. Sekian syarahan kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.